Nah di sini, semua bahasa di aplikasi ini sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi mengenai cara mengubah bahasa Xiao Hongshu Red Note ke bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa aplikasi Xiao Hongshu merupakan aplikasi yang cukup populer di Play Store Indonesia. Aplikasi ini telah didownload lebih dari 10 juta kali. Dan salah satu yang banyak dikeluhkan oleh pengguna, khususnya pengguna yang ada di Indonesia, adalah cara mengubah bahasa. Pasalnya ini memang aplikasi Cina, jadi bahasanya pun adalah bahasa Mandarin. Namun jangan khawatir, di kesempatan ini, kita akan coba mengubah bahasa yang ada di konten aplikasi ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, untuk cara mengubah bahasa, kita pilih baris 3 yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu, pilih ikon gerigi atau ikon pengaturan di bagian bawah. Nah, nanti akan muncul menu-menu pengaturan. Di bagian ini kita pilih menu urutan kelima dari atas. Nah, ini adalah menu pengaturan umum atau General Setting. Ada pun untuk mengubah bahasa di aplikasi ini, kita ke menu satu dari bawah. Nah, nanti akan muncul pilihan bahasa. Di sini kita bisa lihat, untuk saat ini, bahasa yang tersedia pada aplikasi adalah bahasa Inggris. Coba kita pilih ini. Kita tap tombol save yang ada di bagian kanan atas. Di sini kita bisa lihat hasil atau perubahan bahasa yang telah kita ubah tadi. Kita tap garis 3. Bahasanya di sini telah berubah ke bahasa Inggris. Namun untuk konten-konten postingan masih tetap bahasa Cina atau bahasa Tiongkok. Jadi di sini, saya akan bagikan bagaimana bisa menerjemahkan atau mengubah bahasa yang ada di konten aplikasi Red Note Siang Hongsu ini ke bahasa Indonesia. Mulai dari deksripsi video, sampai pada komen-komennya. Pertama, kita buka dulu menu pengaturan yang ada di ponsel kita. Di sini saya menggunakan Android. Tetapi kalau teman-teman menggunakan iPhone, teman-teman bisa menyesuaikan. Intinya kita akan masuk pada pengaturan bahasa yang ada di aplikasi ini. Untuk Android yang saya gunakan, pengaturan bahasa aplikasi ada di bagian Sistem. Pilih Bahasa dan Masukan. Pilih Bahasa Aplikasi. Pilih Google Chrome. Nah, di sini kita perlu memasukkan Bahasa Indonesia di bagian Disarankan. Jika Bahasa Indonesia belum ada di bagian Disarankan ini, kita pilih Bahasa Indonesia di bagian bawah. Setelah itu pilih, buka kembali Google Chrome-nya, lalu pilih Bahasa Indonesia. Setelah itu, kita tutup bagian pengaturan ini. Lalu kita masuk ke Google Chrome. Nah, di bagian ini, trik yang akan saya bagikan terkait cara mengubah bahasa di aplikasi Xiaong Hongsu Red Note ini adalah kita akses aplikasi ini via web. Ketik di sini Xiaong Hongsu. Lalu pilih situs Xiaong Hongsu. Nah, di sini langsung muncul saran terjemahan karena kita sudah setting di awal tadi. Nah, kita pilih Terjemahkan. Di sini postingan langsung sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Namun, kalau saya buka salah satu postingan, nanti kita akan diarahkan pada aplikasinya, karena kebetulan di HP ini sudah terinstall aplikasi Red Note-nya. Kalau kita tidak mau diarahkan ke aplikasinya, kita pilih di bagian browser. Tampilkan dalam situs desktop. Nah, di sini kita buka kembali situs Red Note Xiaong Hongsu-nya. Nanti akan muncul gambar verifikasi. Setelah situsnya terbuka, akan muncul halaman untuk login. Kita bisa login via barcode atau bisa inputkan nomor HP kita. Tetapi di sini, saya hanya ingin perlihatkan pada teman-teman mengenai cara mengubah bahasa. Jadi, saya mau close saja bagian login ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah dalam format Bahasa Indonesia. Mulai dari judul video, deskripsi, sampai komen-komen yang ada pada video tersebut. Jadi, mungkin seperti itu yang bisa Cenara Fasha Pahlevi bagikan. Semoga saja video ini bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya mengenai cara mengubah bahasa di aplikasi Red Note Xiaong Hongsu ini. Terima kasih. Terima kasih.